Komisioner-komisioner itu nanti yang berpilih juga bukan sekedar rekeningnya tidak bermasalah, tidak ada masalah hukum yang ditrack oleh Polisi Jaksa dan BIN, juga masalah itu, BPATK tentang rekeningnya tetapi juga pajak, pajak kami sudah hentak ke depan keuangan tetapi juga bahwa KPK mengatakan bahwa bagaimana kita akan tahu bahwa mereka bermasalah tentang propertinya, tentang tanahnya, kenapa nggak ke BPN, aduh terlalu berat saya bilang gitu, dan kenapa tidak ke imigrasi dalam artian bahwa pernahkah yang nanti kita sedang ke telatan ini pernah nggak dia pernah dulu dicekal, itu memang ini a good idea, tetapi ya waktu kan ya, tapi kita akan pelajari juga, terus kemudian satu lagi obusman, siapa tahu ada keluhan masyarakat atas nama-nama itu gitu ya, tapi pada intinya tadi mereka akan melakukan track memang, memang kan tracking itu kita minta sampai selesainya 21 Agustus, sementara ini kita umumkan 12, maksimum 21 Agustus gitu kan. Hah, laporannya, misalnya contohnya ya, saya nggak nyebut nama, nggak nyebut nama, tapi ada misalnya, salah satu, iya, disebutkan yang bersangkutan pernah menyalah gunakan wawannya, untuk mengaruhi suatu kasus yang melibatkan keluarganya, misalnya ya, jadi hal-hal seperti itu ada, yang tentu kita harus verifikasi, iya, ada laporan itu. Seperti apa kalau yang berusaha itu? Bahwa yang bersangkutan, misalnya, pernah, eh atau, apa ya, tidak setia pada istrinya, itu ada laporan seperti itu.